Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin Yang pastinya akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron atas nama cinta yang tentu saja kali ini Semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini Nampak terlihat begitu kesedihan yang dimana dialami oleh Indah Lagi-lagi ketika Indah pun akan berbuat baik kepada Ren Dengan memasakkan nasi goreng kesukaan dari Ren Tentu saja hal tersebut akhirnya berhasil gagal Lantaran nasi goreng Indah akhirnya dibawa oleh Nindi Yang diberikan secara langsung kepada Emir Hingga tentunya Emir pun langsung saja memakan nasi goreng itu di hadapan Ren Dengan berpura-pura mengenelpon Indah Tentu saja hal ini membuat Ren sangat begitu kesal terhadap Indah Karena lagi-lagi Indah selalu melakukan hal tersebut Hingga membuat Ren semakin hari semakin hilang kepercayaannya terhadap Indah Nah seperti min namun tentu saja kali ini Yang dimana Ren pun akan mencoba membantu Indah Untuk menyelesaikan semua permasalahan yang saat ini tengah terjadi terhadapnya Apalagi saat ini Indah selalu saja mengeluh Soal ingin mencari tahu siapa pembunuh kakak kandungnya Ketika berada di Empire Group beberapa tahun silam Hal ini tentu saja membuat Ren pun terketuk hatinya untuk membantu Dan tentunya mencari tahu bahkan Ren pun akan memberikan sebuah reward Yang tentu saja hadiahnya cukup fantastis Jikalau mengetahui sebuah informasi Soal kematian kakak dari Indah yaitu Anggia beberapa tahun yang lalu Hal ini tentu saja sangat begitu Membuat Sofia pun terkejut Ketika mengetahui sebuah rencana yang akan dilakukan oleh Ren Dengan mencari tahu atas kematian sang kakak Namun ketika Ren mengatakan kepada Sofia Bahwasannya dia akan secepatnya membantu Mencari tahu soal ini semua Membuat Sofia pun sangat begitu bahagia Dan mendukung apa yang dikatakan oleh Ren Lantaran Ren pun mengatakan dan mengungkapkan di hadapan Sofia Dia melakukan hal ini Lantaran ini secepatnya berpisah bersama dengan Indah Ren pun berpikir dan berkata Kalau segala sesuatu permasalahan Indah sudah terkuat Dia pun akan secepatnya menceraikan Indah Hingga membuat Sofia pun sangat begitu yakin Kalau dirinya harus membantu rencana ini Untuk secepatnya bisa memiliki Ren Nah sebat Mimin yang dimana kali ini Tentu saja Di episode selanjutnya akan terjadi ketegangan diantara Pak Billy dan juga Emir Billy pun yang rencananya sudah berhasil diketahui oleh si Emir Dia pun sangat begitu takut kalau Emir nantinya akan membocorkan Semua rahasianya kepada Ren Yang tentunya Pak Billy mengatakan kepada Emir Dia akan didepak bahkan akan dipenjara Emir pun menegaskan dia akan Melindungi dari apapun yang akan membuat Pak Billy Tentunya kerja rumus Hal tersebut tentunya akan berhasil dipercayai oleh Pak Billy untuk sementara waktu Kali ini hal yang sangat begitu mengejutkan pun terjadi Ketika Indah tiba-tiba pulang dari kantor dan akan masuk ke dalam kamarnya Dia pun dikejutkan dengan Sofia yang sudah berada di kamar Ren Dengan sedang tidur di atas ranjangnya Indah pun terkejut dan bertanya kepada Sofia Sehingga Sofia pun menjawab bahwasannya mereka habis bersenang-senang bersama dengan Ren Nah sebab mimin namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini Nah kali ini yang dimana Indah yang sangat begitu terkejut melihat ataupun mendapati Sofia yang tengah berada di atas ranjangnya Disitu Indah pun langsung bertanya dan Sofia menjawab bahwasannya mereka sudah melakukan hubungan suami istri bersama dengan Ren Hingga tentu saja membuat Indah merasa sakit hati Karena bagaimanapun hingga detik ini Indah masih sah ingin jadi istri Ren Dan perasaan Indah sudah mempunyai perasaan lebih terhadap Ren Hingga tentu saja terjadi kejemburuan terhadap Indah kepada Sofia dan juga Ren Nah kali ini Nindi pun akhirnya berterus terang bahwasannya dia juga sangat begitu mencintai Dimas Dan dia tidak mau kalau Dimas ini dekat-dekat bersama dengan Aira Lalu siapakah yang akan dipilih Dimas untuk menjadi kekasihnya? Apakah Nindi atau sebaliknya Aira yang akan dipilih oleh si Dimas ya guys? Nah sebaliknya tentu saja tidak ada pilihan lain Nindi pun Karena bagaimanapun dia sangat begitu mencintai Dimas dan Dimas pun tidak pernah kakak dengan ini semua Setelah mengetahui bahwasannya Sofia yang sudah berada di kamarnya ketika itu Ren pun datang secara tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya ketika Sofia sudah kembali keluar Di situ Indah pun sedang menangis dan tentunya Ren bertanya kepada Indah mengapa dirinya terlihat menangis seperti ini Namun Indah pun tanpa mau berkata apapun terhadap Ren dan tidak mau mengungkapkan apa yang pernah dikatakan oleh Sofia Hingga akhirnya membuat si Indah ini karena cemburu langsung pergi meninggalkan Ren begitu saja Di dalam hatinya Indah pun sebenarnya tidak mau cemburu kepada Ren karena mereka sama-sama tidak mau memiliki perasaan lebih Namun tentunya Indah tidak bisa menutupi sebuah perasaannya terhadap Ren hingga akhirnya karena cemburu Indah pergi meninggalkan Ren dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri Lantas apakah Ren akan peka dan juga mengetahui kalau sebenarnya Indah mencintainya Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron atas nama cinta yang tayang setiap hari hanya di Antepe Mimin pamit dan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton